Truk bermuatan peralatan sekolah mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Lamongan, Pucuk, Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan pada Senin 25 Oktober 2021. Truk sempat oleng dan melaju zigzag hingga akhirnya terguling usai menabrak beton jalan. Akibatnya, dua pengendara motor lainnya mengalami luka-luka. Dikutip dari tribun madura.com pada Senin 25 Oktober 2021, KBO Satelantas Polores Lamongan, Ibtu Asik memberikan keterangan. Truk tersebut dikemudikan oleh sopir bernama Joko, 49 tahun. Diketahui Joko merupakan warga menganti gresik. Asik memaparkan kejadian itu bermula saat truk bermuatan peralatan sekolah melaju dari arah barat ke timur atau menuju arah Surabaya. Saat melintas di TKP, truk tiba-tiba oleng dan berjalan zigzag hingga menabrak median jalan dan terguling. Dalam kecelakaan ini terdapat dua pengendara lain yang mengalami imbasnya. Satu di antara korban bernama Rokib menjelaskan ia dan satu pengendara motor lainnya hendak menyeberang jalan. Ia terkejut mendapati truk yang terpelanting. Akhirnya ia dan pengendara lainnya terjatuh karena refleks dan berusaha menghindari truk yang terguling tersebut. Akibatnya kedua pengendara itu mengalami luka parah. Selanjutnya mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu sopir truk Joko menyebut ia sudah tidak bisa menguasai truk yang ia kemudikan. Terlebih saat ia melihat dua pengendara motor yang terjatuh. Ia berujar bila pengendara motor tidak terjatuh maka dimungkinkan keduanya justru akan tertimpa muatan truk. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!